Bahwa saya telah terlanjur berbilang membayar setoran, sebetulnya saya tidak ada membayar setoran. Jadi gimana? Gak ada. Harusnya saya mongkar. Kalau saya gak mau kenapa? Hah? Kalau saya gak mau kenapa? Oke, tempur kita. Saya gak mau kenapa? Saya gak mau pakai jasa kalian, tapi kalian ini SPTI SP... Saya gak mau kenapa? Eh, itu kewajiban kami. Kalau saya gak mau kenapa? Ah gak mau sama-sama kita... Kalau saya gak mau kenapa? Oke, jangan menyesal kalian nanti ya. Apa yang disesalkan Nani? Jangan menyesal. Apa yang diancam? Iya, apa yang diancam? Jangan mau ngekosek. Hah? Aku ada laporan ngekosek. Ah, lapor? Nah, wajahmu tahu aku. Kami gak mau pakai jasa kalian, kenapa? Kenapa gak ada hak kami? Kami gak mau. Kami juga berhak. Kami berhak? Oke. Saya juga berhak. Saya juga berhak. Jangan mongkar. Jangan mongkar. Jangan jatuh kalian semua. Jatuh. 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 Tentu ngapain kita mati di sini? Jangan mati di sini pak? Tidak. Tidak aku gak dengar kau. Gak usah mati di sini pak. Tidak usah aku. Bayah pula kami nanti. Tidak usah aku. Aku tidak tolong pula. Tidak kasih. Tolong aku dulu pak. Yang bongkar siapa? Biasa. Kalau kita semua kak. Yang bongkar siapa bang? Biasanya kita ganggar siapa bang? Bang yang bongkar siapa? Saya gak mau pakai jasa kalian. Tidak gitu. barang cuman seleleh bukan gudang nih ini bukan gudang ini bukan gudang bareng-bareng bertruk-truk bapak ini tadi anjing-anjing wajar pantas anggota dari anjing-anjing pantas anggota dari anjing-anjing ini main-main mencarut-carut aja iya tahu aku negara hukum tapi aku tahu pula aku pada hukum apa kau dengar aja nanti bisa kita dengar nanti tunggu dulu pantai kau jangan nanti bentuk ngopak aku sini kalian yang mampu kalau tengok toang-tang aku itu sampai kita lantang ini aku yang minta itu akan kami nggak tahu atas asal apa-apa ingin tahu itu tadi kami Mbak ini barang kami mau kami turun Pak ini membongkar hak kami gak saya juga ini barang kami saya juga berhak ah makanya Bapak kalau kurang senang kenapa kami mau bongkar barang kami bawa premen bawa premen bapak sini kan yang ndak-ndak aja Bapak premen buat dari kriman cari makan ini nggak papa kukur tengah masuk ke jalan yang oke depan pukul panggir semua asal apa depan peleng-peleng sempurna jangan ketawa kalau orang kamar ada ketawa ada bahagia jadi orang itu bersirat kita nunggu apa nih sekarang apa kalau udah bentuk biar atau misi-sini saya ngomong-ngomong kami yang Metro kayak kalau ngerakan tidak ngomong-ngomong yang tinggalkan masalah yang gini Bang kalau aku merasa pementar atau merasa terganggu tolong selesaikan selesaikan kalau kita tidak bisa secara keluargaan kalau aku berkeras panggil siapa yang berwajib menurut orang abang kami punya bongkar barang abis ini bang barang selilihnya bang barang awak bukan lo gudang bang ngerti waknya bang kalau gudang orang lu apa iyalah barang selilih datang berang-berang banjangan jian ini sama kayaknya merek yang di sarapan itu keterlaluan juga orang-orang di sarapan yang samping apa itu bang sudah ngapain itu ini sama mereknya jadi dari kemarin disitu lepaskan gitu tapi untuk ini mungkin kita kontipasi dulu ibaratnya jangan masalah kira-kira itu mau dihancurkan toko mau datang pereman pereman bahasa pereman itu anggota Bang Bapak ini terima kasih bagi kedua saya kalau mau di belarang barang diselesaikan dulu makanya orang yang bawa barang tuh printing dengan orang sempur bagaimana upah bungkanya baru dibawa dari pada ribut kalian penanyian baru supir baru pagi itu untuk bisa tolong berhitung kalian lo barang mana lo siapa yang bayar-bawang buntar ah jelas ah jadi terkenal harus bisa bayar nah aduh kami bayar bang kami buang barang ikutnya baru biar habibana barang agak banyak kita itu pun rasu Bang barang banyak deh kalau ucuali gudang awak ngeratinya banget tinggal di eh sampai wak gudang-gudang kalau bertruk-truk bejejer wah tidak minta tolong mungkin dengan bang itu barang selilih nah itu sadonya turun beropang itu kedua main enak mungkin sedih bah satu dua tiga sampai lima kali iya dua puluh karung minta piti kalian bukan sadonya turun menjawab salah itu enak kalau datang ke siku tadi nak salah banjangan jangan itu apa juga manteng-manteng tadi itu hak kami punya barang saya cuma tolong sekali itu bang abang minta bungkap awak sepuluh karung minta bungkap abang 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 putih siapa manjang-manjang tadi bapak siang itu tadi bapak siang itu tadi kau anjang-manjang lah belok-belok apaknya masih manteng tadi belok-belok saja apa gini bapak abang tukang di nanjong itu kalau kalau dibuat-buat kareman itu di nanjong itu kau akan apa? siapa ya siapa ya tu? bapak siang itu bapak siang-bapak di mana bapak di mana bapak di mana bapak di dengar dia tidak mau ngomong bapak di dengar dengar lah barang gue diru sangkul sadonya mungkin kau kan bang abang ke rumah ya kan bapak ikut ke ganda dulu maaf bapak dari pasar tadi bapak waduh pasal di ha cuman selilih-selilih barangnya di pasar 10-akhir ruang di siku 10-akhir ruang kalian sangkul sadonya di siku turun dari awal datang elok-elok tu bang datang pula pakai acara mengundang pakai datang kalau aku tak suka polisi kalau datang dia bersalam nama aku demi Tuhan kalau nak injak-injak aku mungkin kakak punya yang disarapan sama ini kasihlah untuk SBC toleransi kakak harus keluar gitu harus biasanya gitu karena yang disarapan selama ini lewat jadi masalahnya gini kalau memang orang kakak gak usah pak, mas yang lain, toko-toko lain pak gak usah gak usah gak usah kita tidak akan kaksa berapa kakak keluarkan gitu luang itu toleransi bahwa spesial ada di dulu gitu kalian dari awal datang dengan preman kita tidak ada preman iya, bapak sendiri bilang keturunkan semua preman tidak adalah preman tapi jangan pak bahasa kalian sama bahasa kami berbeda preman yang kalian maksud pak tak apalah kalian teman apa gosuran tadi mengecek panggil semua preman panggil semua preman panggil semua preman panggil semua preman aku mungkin susah juga pak bukan orang kaya aku nih aku sadarkan bukan orang kaya kan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bernama Afizal ketua SBCD KSPSI Kecamatan Mandau saya minta maaf kepada Bapak Kapolsek Mandau dan Bapak Kuramil Mandau bahwa saya telah terlanjur berbilang membayar setoran sebetulnya saya tidak ada membayar setoran jadi sekali lagi saya minta maaf karena viralnya tiktok saya di media jadi saya mohon maaf kata-kata saya lantaran emosi dan saya minta maaf bahwa saya telah meresahkan pemilik tokoh dan masyarakat duri lantaran saya emosi dan saya minta maaf yang sebetul-betulnya karena kesalahan saya demikianlah saya ucapkan terima kasih jadi gini Pak Afizal ya Pak Datuk ya kalau kita meminta kerja kepada orang